Intro Halo salam jumpa pemirsa Daumat TV Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia Senang sekali rasanya Saini Syah Nailah dapat kembali hadir menjumpai Anda Tentunya dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai Pemirsa Daumat TV di kesempatan berbahagia kali ini Ngobras membahas tema yaitu kiat inspiratif budidaya jambu kristal Budidaya jambu kristal semakin menarik perhatian banyak petani Karena potensinya yang menjanjikan Dengan rasa manis, renyah, serta kandungan gisi yang tinggi Jambu kristal menjadi salah satu buah favorit di pasaran Namun sukses dalam budidaya jambu kristal tidak bisa diraih secara instan Diperlukan kiat dan strategi khusus agar hasil panen optimal Serta mampu bersaing di pasar Lalu apa kiat inspiratif untuk sukses dalam budidaya jambu kristal Dan bagaimana cara memaksimalkan produktivitas jambu kristal Dan saat ini Nisha berada di Bumi Aji Sejahtera Tepatnya di Jalan Dewi Mutmainah, Dusun Bandaran, Kecamatan Bumi Aji, Kota Wisata Batu Untuk membahas tema yang luar biasa tersebut kali ini Sudah ada di samping Nisha ya Langsung saja saya kenalan Halo selamat malam Bapak Rahmat Hardianto ST Atau yang biasa dikenal dengan Sam Hardy Beliau merupakan founder Bumi Aji Sejahtera Untuk mengenal lebih jauh tentang Sam Hardy Saya spill dulu prestasi beliau ya Di antaranya beliau merupakan agropreneur muda 2018 versi Trubus Kemudian beliau juga merupakan petani berprestasi 2022 Kategori petani milenial nasional Kemudian petani andalan Jawa Timur terbaik pertama Dan UKM berprestasi terbaik pertama Wah luar biasa sekali Saya jadi penasaran dengan Sam Hardy ini ya Beliau merupakan founder dari Bumi Aji Sejahtera Iya bagaimana kabarnya Sam Hardy Alhamdulillah tahes Tahes ya Terima kasih sebelumnya saya sudah diundang ke sini ya Untuk main-main ke Bumi Aji Sejahtera Ini saya tadi lewat depan tuh udaranya sejuk banget gitu ya Oh iya sesuatu kita ya Oh iya selalu Nanti saya boleh ya untuk lihat-lihat jambunya ya Oh boleh-boleh Iya Sam Hardy Langsung saja kita diskusi pada kantan kali ini ya Dengan tema kiat inspiratif budidaya jambu kristal Pertanyaan saya ini bagaimana cara memilih bibit jambu kristal yang sehat dan berkualitas Tadi kan di saya masuk itu luar biasa sekali ya ini Jadi banyak tanaman gitu ya Salah satunya adalah jambu kristal Nah bagaimana kiatnya Sam Hardy Oke Kalau kiatnya sederhana Jadi kami mulai tahun 2008 mbak untuk tanam Iya Jadi kalau kita ngomong bibit itu kita harus tahu induknya Iya Sama kalau orang Jawa ngomongkan bibit, 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 bobot Nah ya gitu kan Iya Induknya kita harus rawat dulu Karena dari induknya ini akan menghasilkan bibit-bibit yang unggul Seperti di tempat kita kita ada 20 lebih pohon induk dengan kelasnya F1 Kami bisa memproduksi perbanyakan vegetatifnya Bisa lewat cangkok, bisa lewat okulasi Baik Ya sekarang kita lagi produksi ini rata-rata di cangkok Nah kami bisa sampai seribu pohon rata-rata per tahunnya Pertahun Untuk produksi cangkoan Dan semua pohon induknya rata-rata di sini Kita sudah kasih tanda Seperti itu Setelah dicangkok Proses perawatan Sampai 3 bulan Baru kita rilis, kita lepas Sehingga akarnya sudah kuat Sudah keluar Tunas baru Kadang ada yang sampai berbunga Nah dengan seperti itu Kami baru bisa merilis Seperti itu Seperti itu ya Jadi untuk memilih bibit jambu kisel yang sehat dan berkualitas Seperti itu ya Seperti yang dijelaskan oleh Sam Hardy ya Sejauh ini apakah ada tantangan tersendiri begitu? Di bibitnya? Iya di bibitnya Oke Ya tantangan memang sebenarnya kalau kita ngomong teknik perbanyakan Itu berada di kompetensi yang SDM nya Jadi bagaimana dia bisa mencangkok atau mengokulasi dengan yang menghasilkan yang terbaik Berarti kan harus ada SOP nya Nah SOP inilah yang kita terapkan Sehingga kita ada pegawai memang yang khusus untuk perbanyakan Terus kita libatkan anak-anak magang untuk belajar mencangkok Belajar membuat okulasi Sehingga ada transfer knowledge disitu Itu yang kita harapkan memang Jadi semakin banyak kompetensi-kompetensi anak-anak muda Yang memang lumayan loh Itu kalau orang bisa punya skill di cangkok saja Satu orang penghasilan 3 hari bisa 1 juta itu Dengan cangkok saja Karena satu orang bisa 3 hari itu paling bisa menghasilkan 500 cangkoan lah Kalau prosesnya tepat maksimal 7 hari Artinya sebenarnya peluang usaha itu luar biasa Bagi yang bisa kompetensi perbanyakan buah maupun sayur Luar biasa sekali ya Kemudian apa teknik penanaman jambu pisar yang paling efektif untuk mendapatkan hasil optimal Sam Hardy Kalau ngomong teknik budidaya memang ada beberapa macam metode Di awal kita harus mengolah lahannya dulu Mengolah lahan ini memang hal yang paling fundamental Kita kasih bahan-bahan organik yang banyak Buku kompos, bahan-bahan organik yang lainnya Diatur jarak tanamnya Cara tanam ideal memang harusnya 4x4 Tapi 3x3 sudah relevan Sudah bisa berproduksi dengan optimal Dari situ baru ditanam Nanti ada perawatan Ada perawatan harian, ada perawatan mingguan, ada perawatan bulanan Perawatan harian ya kalau musim panas ya harus disiram Karena tanaman butuh air Perawatan mingguan bisa model-model pemupukan Pemupukan ini ada macam-macam Memang ada yang dengan pupuk organik cair ada padatan Kalau padatan biasanya kita pakai lokasi 3 bulan sekali Seperti itu Ada perawatan yang bulanan ya itu tadi Ada yang model pruning Pemangkasan untuk mempercepat pembuahan Proses pembukaan dan pembuahan Itu ada namanya teknik pruning Nanti kalau sudah berbuah dibungkus plastik Dibungkus supaya aman dari lalat buah Salah satu hama utamanya adalah lalat buah Lain-lain semuanya bisa dilakukan Dan kami disini membuka sarana edukasi Pelatihan untuk budidaya jambu kristal Sampai pada olahannya juga Jadi teman-teman Dhamma TV Sahabat-sahabat Dhamma TV yang ingin belajar Bisa langsung ke sini Kemudian apa saja jenis pupuk dan pesticida yang aman Dan efektif untuk jambu kristal Salah Hardy Jadi yang paling aman Kita dengan konsep pertanian sama lingkungan Itu yang paling aman Jadi bikin saja pupuk Dari pupuk kandang Bukan kompos Boleh vokasi istilahnya Kalau ada limba lima ruban tangga Air cucian beras Air kelapa Campur molase Buat mikroorganisme lokal Kasih E4 buli Buat fermentasi Cair Bisa digunakan Nah ada tambahan-tambahan yang lain Semisal kita tambah arang Itu untuk memperbaiki struktur tanah Yucar namanya Ada juga dengan Kalau penyemprotan pakai saja Yang paling tren sekarang asap cair Asap cair itu Ada kita mestinya nanti bisa dijadikan Kita produksi dari ada pada kelapa Sama limba-limba Pruning hasil potongan Daun maupun ranting-ranting jambu Kita buat basis dan apabila Dan yang terakhir adalah Bagaimana sebenarnya Proses ini dilakukan secara reguler Dengan reguler inilah akan menghasilkan produk yang akan lebih baik Jadi pemilihan pupuk ini juga menentukan hasilnya nantinya ya Ya Jadi banyak-banyak metode-metode sebenarnya Nanti salah satunya ya Kenapa kok perlu dipupuk ya Wajib tanaman butuh makanan Apakah pupuk yang terbaik itu Dari yang tadi sudah dijelaskan Pocasiu tadi Samhardi Yang terbaik apakah itu Apakah ada jenis pupuk lain gitu Ya kalaupun nanti ada lahan yang memang Tidak melakukan Sorry Tidak tersertifikasi organik gitu ya Mungkin petani-petani yang belum berorganik Kalau kami kan sudah berorganik Boleh menggunakan yang NPK Silahkan saja Nah gitu ya Samhardi Kemudian bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakit Yang sering menyerang tanaman jambu kristal Nah ini yang sering dikeluhkan ya Kadang-kadang hasil panen gagal karena hama Begitu ya Samhardi Ini bagaimana caranya Samhardi Ya prinsipnya Kalau kita ngomong hama dan penyakit dari jambu kristal Kita kelas sering dulu Mana yang hama mana yang penyakit Hama yang paling Menjadi hal yang Paling tinggi Intensitas Risikonya adalah lalat buah Lalat buah ya Lalat buah Karena kalau dia lalat buah Meng Apa istilahnya Bahasa orang Jawa itu ngentup ya Atau Menusukkan Menyengat gitu Oleh kecil gitu Dia semakin besar Akhirnya Di dalamnya akan ada Ulatnya Karena dia titip telur Buahnya semakin besar Akhirnya Ketika mau dipanen Dibulah Ternyata banyak ulatnya Sering mungkin kejadian seperti itu Nah asalnya itu Adalah dari Lalat buah titip telur Pengendalian lalat buah Ada tiga yang kami lakukan Yang pertama kita Berharap banyak predator Dari Alam Untuk bisa Mengendalikan lalat buah Yang kedua kita pakai antraktan Ada nanti jalan-jalan Ada lem untuk Pengikat lalat buah Nempel disitu Akhirnya lalat buahnya Akhirnya dengan Dibungkus Jambu Dan yang terakhir Memang dengan Pestisian abadi Seperti itu Kalau penyakitnya Kalau jambu kristal Atau jambu biji Ini tergolong Tidak terlalu banyak penyakit Mungkin Ada cendawan Daunnya Kayak Ada bintik-bintik merah Itu cendawan Ada lagi Hama Kutu putih Kalau orang Jawa Bilangnya cabut Kutu putih Kadang dia Banyak banget Di daun-daunnya Cambu Nah Kalau seperti itu Bisa dikendalikan Sama dengan Pola-pola Di lalat buah Pakai pes di Sena Bali Nah kalau Serangannya lebih banyak Terpaksa pakai Agensi Hayati Kita pakai Agensi Hayatinya Basia Pafriana Atau bibi Ada juga Metarisium Tapi kita paling banyak Menggunakan Basia Pafriana Sejauh ini bagaimana Apakah Jambu kristal Di sini itu Sudah memiliki Kualitas yang bagus Sam Hardy Tapi mohon dijawab ya Karena ada yang Mau lewat satu ini Tetap dalam program Acara Ngobras Ngobrol Santai Masih dalam program Acara Ngobras Ngobrol Santai Bersama saya Nisha Naila Dan Sam Hardy Beliau merupakan Founder dari Bumi Aji Sejahtera Ya Dengan tema Pada kesempatan kali ini Pemirsa Dama TV Kiat Inspiratif Budidaya Jambu kristal Ya Pemirsa Dama TV Boleh ya Main-main kesini ya Sam Hardy Oh sangat boleh Terbuka untuk umum Kami reguler Setiap hari buka Dari jam 8 Sampai 15 Luar biasa Sekali nanti Boleh ya Pemirsa Dama TV Jalan-jalan kesini Oke kita lanjutkan lagi Sam Hardy Pertanyaan saya tadi Sempat terpotong Sejauh ini bagaimana Apakah kualitas Jambu kristal Yang ada di Bumi Aji Sejahtera Ini sudah terbebas Dari hama Oke Baik Ngomong kualitas Kita ngomong grading Seperti yang dilakukan Dari teman-teman Yang ada di Tempat proses Pasca panen Jadi Buah yang ada di lahan Memang kita sudah Terapkan SOP Seperti yang saya Sampaikan di depan Harapannya Memang Kita bisa Menurunkan Potensi Kegagalan panen Jadi dulu itu Kalau tahun 2013 Sampai ke-15 Tingkat kegagalan kami Karena hama dan penyakit Bisa di atas 30 persen Jadi kalau kita panen 100 kilo 30 kilo itu Pasti terbuang Rata-rata memang Karena hal-hal 30 persen Itu tahun Sampai 15 Kita melakukan Riset-riset-riset Sampai hari ini Kita hanya BS-nya 7 persen Artinya Dengan pola-pola Yang kami lakukan Sangat efektif Nah Kualitas kita Terus terang saja Karena kita Ini kan berada Di zona yang terbuka Open field Ada perubahan iklim Ada kelembaban Yang kadang tidak stabil Itu faktor-faktor Yang mempengaruhi kualitas Selain hama dan penyakit Nah Di tempat kita Alhamdulillah Dengan Risiko kegagalan Sekarang tinggal 7 persen Itu Kami Sudah banyak Mendapatkan Value Seperti itu Jadi seperti ini Grit seperti ini Nah ini masuk ke supermarket Ini rata-rata Beratnya Pasti di atas 200 gram Jadi 200 Sampai 300 gram Kita ke Modern trade Atau supermarket Kalau anak-anak Sudah tahu Ini 4 jari Jadi kan gak mungkin Kita panen Timbangi satu-satu Satu-satu Gak mungkin Tapi kita punya alat Untuk mendeteksi Beratnya Nah ada juga yang Di bawahnya Namanya grid B Grid B Ini kita retail Ke retail Ada ketengu oleh-oleh Ada yang kita jual langsung Yang grid C Nah ini jadi rujak Jadi pastri Itu Macem-macem Dengan pola-pola Seperti itu Kita bisa meningkatkan Nilai tambah Nah ini yang kita Lakukan disini Insya Allah kualitas kita Ya Terbaik ya Silahkan datang Kalau disebut merk Di Malang adalah Supermarket terbesar Di Malang Yang toko Buah Sayur terbesar Di Malang Ada Buah Logonya Jabu Kristal Bumi Aji Itu dari kami Oh luar biasa Sekali ya Lokasinya di jalan Arjuno Oke Siap Kemudian Bagaimana cara melakukan Pemangkasan yang tepat Untuk meningkatkan Produktivitas Tanaman Sam Harding Ya memang pruning Seperti yang saya Sampaikan tadi Pemangkasan Itu menjadi kunci Nah nanti Kalau kita ke lahan Nanti kita akan Tahu ya Sebenarnya Batang Atau ranting Mana yang akan Kita pruning Prinsipnya Secara teori Dan ini bisa Real dipraktekan Pilih Pertama adalah Yang di pruning Atau yang dipangkas Itu batang-batang Atau ranting-ranting Yang tidak produktif Contohnya seperti apa Dia tidak tumbuh tunas Warnanya sudah Seperti batang mati Itu tidak produktif Itu harus dipangkas Itu yang untuk Menyehatkan tanaman Ada pruning yang fungsinya Untuk Merangsang Pertumbuhan Generatif Sehingga Pembungaan Pembuahan Itu bisa Berlangsung Itu namanya Dipangkas Kita lihat Oh ini sehat Dua-tiga daun Potong Setelah Dua minggu Dia pasti akan tunas Baru Muncul Kalau tunas baru Sudah pasti bakal Bunga Bunga Kawin Buah Seperti Pruningnya disitu Pruningnya disitu Pemangkasan itu fungsinya disitu Untuk melakukan pemangkasan Yang tepat ya Sama Hardy Kemudian Bagaimana cara menjaga Kelembapan Tanah Dan kebutuhan Air yang optimal Untuk jambu kristal Mantap pertanyaannya Magnis banget Terima kasih Alhamdulillah Jadi Seperti yang kita Diskusikan di awal Kelembapan ini akan menjadi kunci Untuk berkembang Biaknya Hama Dan penyakit Itu kalau Terlalu lembab Gampang kena penyakit Cendawan Bampang muncul Jamur Bagaimana memitikasinya Yang pertama Kalau saya melihat Nanti jalan-jalan disini Kami di Seputar Tanaman itu Yang di bawah Kita selalu bersihkan Yang kedua Sinar matahari Harapannya Semua masuk Ke sisi-sisi tanaman Sehingga pruning tadi Itu juga difungsikan Untuk Sinar matahari Bisa masuk Sehingga Di seputaran Area Tanaman Itu Kelembabannya terjaga Karena suhunya Masuk dari Sinar matahari Ada lagi Dengan pola Sanitasi yang bagus Terkadang kita Mengkesampingkan Sanitasi yang penting Disiram 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 Padahal Kalau seperti itu Airnya masih Menggenang Ini dan sebagainya Itu juga akan Bermaruh terhadap Kualitas dari Kelembapan Oke Kalau di Bumi Anji Ini kan di Kota wisata Batu ya Bagaimana untuk Tekstur tanahnya Apakah sudah maksimal Itu kualitasnya Salam Hardi Oke Kalau secara prinsip Di batu ini Kualitas tanahnya Bisa dikatakan Subur Karena topsoilnya Sudah di atas 30 cm Itu lumayan Tapi Itu Akan habis Ketika Dimakan oleh Tanaman terus Di asup terus Jadi selusinya Gimana Ya ditambahkan lagi Bahan organik Supaya topsoilnya naik Di kami ya Topsoil kami Pernah ukur itu Sampai 50 cm Setengah meter Jadi kalau kita Tanam Ini ketinggian Kedalaman 50 cm Itu masih humusnya Banyak Karena kita kasih Asupan terus Nutrisi-nutrisi Dari bahan-bahan organik Ada halanya Kenapa kok sekarang Mamanya Mohon maaf Di tempat kita Di batu Mamanya Kok sekarang Kualitas tanahnya Menurun Ya karena Bertahun-tahun Unsur haranya Diserap oleh Tanaman Produksinya Digencot terus Tapi Nutrisinya Tidak dipikirkan Untuk ditambahkan Sehingga Kalau prinsipnya Almarhum Bapak saya Gampang Kalau kamu mau Jambumu 50 kg Kasih makan 50 kg Baru ini Ngomongnya Adil Kan gitu Nah sekarang Kalau bapak saya Ngasih info Seperti itu Wah Berarti kalau kita Mau 50 kg Seandainya kita Kasih 75 kg Atau 100 kg Wah Pasti akan Hasilnya lebih Banyak Nah itu Nah itu Bulunya ada Disitu Jadi ada Simbiusus Mutualisme Betul Kita harus Selara sama Alam Saum Hadi Baik Kemudian Kapan waktu Panen yang tepat Untuk mendapatkan Jambu kristal Dengan rasa Terbaik Kalau saya Cicipin Jambu kristal Itu kan Krenyes Yang terbaik Seperti apa Saum Hadi Jadi Kalau ngomong Kualitas buah Yang siap Konsumsi Siap panen Itu ada Beberapa Standar Kalau kita Untuk pengiriman Sampai keluar Kota Atau bahkan Masuk ke luar negeri Itu tingkat Kematangan 85% Warnanya Hijau Kekuning-kuningan Berarti masih Ada hijaunya Dengan seperti itu Dia bisa Lebih bertahan Lebih lama Nah Kalau yang saya pegang Ini Tingkat kematangan 90% Ini bertahan 2-3 minggu Kalau di suhu Ciler Suhu umum Gini 2 minggu Suhu Ciler Bisa sampai 3 minggu Nah Seperti ini Dan Ini memang yang Menjadi Clue Kita Untuk Oh ini sudah Waktunya panen Karena Kalau masih Tingkat kematangannya Di bawah 80% Itu masih Terlalu Mudah Nanti ada rasa Moraf Sepek Kayak kurang optimal Rasanya Kurang manis Seperti itu Jadi yang terbaik Itu 90% Tingkat kematangannya Kak Yang terbaik Memang 85-90% 85-90% 85 itu sudah Oke Untuk pengiriman Karena butuh Waktu ya Kalau mau Petik disini Pilih yang 90% Oh baik Langsung dikonsumsi Langsung Langsung Pertama Harus pakai gunting Gunting potong Jadi jangan Ditewari Nah nanti Pasti akan Ada cacat Baik gunting potong Yang kedua Yang manis Harus membawa Anting Atau Alat untuk Menyimpan ini Karena setelah Dipotong Jangan langsung Dilempar ke tanah Nanti cacat Lagi Benturan Hal-hal Seperti itu Penanganan pasca Panen itu Menjadi hal Yang penting Karena Ada juga Risiko kegagalan Kita di pasca Panen itu tinggi Itu yang jadi Masalah Di pohonnya Bagus Ketika yang panen Dia tidak Punya skill Ada peralatan Yang standar Ya Akhirnya Rusak Sayang banget Di sini juga Apakah bisa Orang umum Datang Kemudian memedik Sendiri Apakah bisa Sambal di Boleh Bisa Makanya kami ada Wisata Agro Bumi Aji Itu salah satu unit Bisnis dari Bumi Sejatera Itu memang Diperuntukkan Bagi Sobat-sobat Dapat TV Yang pengen Datang ke tempat kita Untuk peti buah Untuk Ya sekedar Diskusi Makan Bareng Sama keluarga Kita ada Beberapa spot Ada yang di lantai 2 Bisa lihat view Arjuna Ada yang di Kasebu Ada yang di aula Seperti ini Untuk kelas edukasi Itu semuanya bisa Silahkan Tapi di edukasi ya Untuk cara Memetik Tidak sembarangan Gitu ya Sam Hardy Betul Jadi kita temanya Memang wisata edukasi Oke Luar biasa sekali Sam Hardy ini Jadi penjelasannya Lengkap sekali ya Tadi mulai dari Pemangkasan Poning Seperti itu Kemudian cara memilih Buah terbaik Seperti apa Kapan mulai panennya Seperti apa Begitu ya Kalau beratau Untuk datang ke sini Apakah perlu reservasi Terlebih dahulu Sam Hardy Oke Kalau grup Saya sarankan reservasi Saya sarankan reservasi Jadi Nanti Bisa hubungi kami Kalau IG kita di Bumihaji.id Itu bisa Bisa langsung Cek aja di Google Map Bumihaji Sejahtera Insya Allah Langsung ke sini Di situ ada Nomor WA Juga lengkap Kalau pengen Lihat website kita Di Kreasitani.com www.kreasitani.com Bisa diakses Di situ Silahkan Nah Hal-hal seperti itu Memang Sebagai sarana promosi kita Jadi Seperti hari ini Kita bisa kolaborasi Alhamdulillah Dari Dama TV Bisa hadir di sini Agar kita bisa Saling sharing Saling memberikan Literasi Terkait pertanian Khususnya Kami memang Konsen juga Di petani-petani Yang milenial Dan silenial Karena itu Menjadi kunci Keberhasilan Dari pertanian Indonesia Ya ini saya tertarik Dengan pembahasan Petani milenial Dan silenial Jadi harus Didongkrat Samhardi Menjadi seorang Petani milenial Dan silenial Saat ini Nah salah satunya Samhardi Milenial apa Silenial Kalau saya milenial Walaupun Patannya kolonial Baik Samhardi Kita lanjutkan lagi Setelah yang satu Ini tetap dalam Program acara Ngobras Ngobrol Santai Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai Bersama saya Danisya Naila Dan Samhardi Masih di Bumi Aji Sejahtera Tepatnya di Jalan Dewi Mutmainah Dusun Banaran Kecamatan Bumi Aji Kota Wisata Batu Membahas tema Yaitu Kiat Inspiratif Budidaya Jambu Kristal Ya Samhardi Kita lanjutkan lagi Ya Tosher Disini tuh sejuk Sekali Sejuk Kemudian suasananya Nyaman Dikelilingi Jambu Kristal Oh ya Itu hanya jambu kristal Yang disini Ya Samhardi Ada Kita ada melon Skema hidroponik Kita ada Strawberry juga Kita ada sayur organik Seperti ini Mikale Seperti itu Ada lagi Sayur-sayur yang lain Untuk Ada cabai Ada terong Macem-macem Sebenarnya Disini kebun display Jadi bisa digunakan Untuk Sarana edukasi juga Wow Jadi tidak hanya Jambu Kristal ya Tidak hanya Jadi Kalau memanya Sahabat-sahabat Doma TV Yang pengen kunjungan Kesini Mau Anak-anak sekolah Mau SD SMP Yang pengen P5 Sekolahnya pengen Ada edukasi Tentang kewirausahaan Tentang lingkungan Tentang pertanian Kami menerima Baik Bahkan bisa sampai 100-200 orang Tempat kami Mencukupi Ini informasi Untuk Pemirsa Doma TV Barangkali yang ingin Berkunjung ke Bumi Aji Sejahtera ini Langsung saja boleh ya Untuk Kegiatan edukasi Dari Paut mungkin ya TK Sampai Mahasiswa Boleh datang ke Bumi Aji Sejahtera Tepatnya Tepatnya di Jalan Dewi Murahina Dusun Banaran Kecamatan Bumi Aji Kota Wisata Batu Baik kita lanjutkan lagi Pertanyaan Saya masih banyak Sampai dia Apa saja teknik Pasca panen Yang bisa dilakukan Untuk menjaga Kualitas dan Kesegaran Jambu Kristal Seperti apa Ya Memang Pasca panen ini Menjadi salah satu Kunci Dimana Peningkatan nilai tambah Kita membayangkan Kalau kita panen buah Apapun itu Bentuk buahnya Itu tanpa dikemas Pasti nilai tambahnya Akan berbeda Pasti nilainya Value akan berbeda Antara buah dikemas Dan buah yang Tidak dikemas Nah Yang berikutnya Lagi manfaat Dari pasca panen Atau packaging Ini dan sebagainya Adalah untuk Meningkatkan usia Tambahnya Usia Jadi gak dapat busuk Gitu ya Dengan usia yang Dikemas seperti ini Otomatis Udara luar Gak bisa masuk Terus Tampilannya lebih menarik Iya Dan Ini akan terjaga Kualitasnya Seperti itu Baik yang grade A Sampai grade C Itu juga apakah dikemas Seperti ini Oke Pasca panen Jadi kalau grade A Sama grade B Kita kemas standar Seperti ini Iya Kalau yang grade C Itu memang banyak Jadi olahannya Dan kami juga Menerima By order Contoh Semacam Hotel Oh dia pengennya Spek yang grade A Yang masih segar Iya kan Harus ada daunnya Kita siapkan Tidak ada masalah Karena itu langsung dikonsumsi Iya kan Kita kirim hari ini Besok sudah dikonsumsi Ada yang memang Supermarket Mau gak mau Dia kan harus ada Open display dulu Prosesnya Sehingga konsumen Baik yang fresh Baik yang sudah dikemas Rasanya gak akan jauh beda Karena ada tekniknya tadi Jadi kita ada mesin Packaging conveyor itu Kolaborasi dengan Universitas Brawijaya Kami Kembangkan juga Alhamdulillah Waktu itu ada program Doktor Mengabdi Ada namanya Pak Araden Ari Ada Pak Abas Macem-macem dari Fakultas Teknik Dan Vilkom Kita bareng-bareng Seperti ini Jadi seperti itu Jadi pasca panen Harus dibungkus Semang standarnya Seperti ini ya Ada packaging Dikemas Jadi pertama Langkahnya Dateng Buah dateng Yang pertama Adalah Dibersihkan dulu Buah-buahnya Dari debu Buah dari debu Buka plastiknya Yang kedua Disortir Pakal ini ada yang Masih busuk Mungkin kelolosan Oh ini Bagus Oke sisihkan Setelah disortir Baru di grading Grade itu ya Grade A Grade B Dgrading dulu Yang terakhir Di packaging Sorry Packaging dulu Yang terakhir di labeling Kayak gitu Kalau sudah seperti itu Tinggal dimasukkan ke kardus Atau ke krat Terserah Kita nanti pengirimannya Bagaimana Baru didistribusikan Panennya ini Biasanya setiap Bulan kah Atau Setiap hari Selalu panen Ini Salam Hardi Kalau untuk Musim seperti ini Kita dua hari Sekali panen Bisa jadi Nanti di bulan Di November Desember Tiap hari kita panen Baik Ini ada Holy season Ada high season Ini sudah middle This season Artinya Dua tiga hari Sekali kita pasti panen Nanti kalau sudah High season Setiap hari kita panen Oke jadi bisa memenuhi Keinginan Pemirsa Dama TV ya Setiap hari bisa ya Untuk beli jambu kristal Oh iya Tidak ada musim-musiman Gitu berarti ya Salam Hardi Oke siap Kemudian bagaimana Cara menyimpan Dan mengemas jambu kristal Agar tetap Segar dan Tahan lama Oke Kalau momenya Sudah beli dari Supermarket Atau datang ke sini Atau beli dimana aja Kalau bisa Itu yang Sudah Kemasan Kalau seperti ini Di suhu bebas Di suhu ruang Dua tujuh derajat Kayak ini Moknya maksimal Itu Ini bisa bertahan Satu minggu Nah Kalau ini masuk Di kulkas Sikiler Wah bisa sampai Tiga minggu Aman Tapi dalam Pengemasannya Seperti itu ya Kalaupun Kemasannya Tidak seperti ini Mau tidak mau Pokoknya Masuk dalam Plastik ya Iya Yang sekiranya Tidak Ada kontaminasi Udara yang Masuk Kontaminasi ya Lewat udara Seperti itu Nanti masuk Di kulkas Itu akan Buah apapun Ciler ya Tapi ya Suhunya Suh ciler Ngomongnya Bukan buah durian Durian aman ya Mau ngemas Gimana ya Kalau sudah Misalnya Sudah Dibuka Jadi Belah Jadi belah Atau Kemasannya Seperti ini Apakah juga Harusnya Penyempanannya Di ciler Sepakat Harus di ciler Kalau sudah Seperti potongan Buah seperti ini Rata-rata kita Satu minggu Di suhu ciler Masih tidak Berubah warna Dan rasa Silahkan dicoba Iya Tidak ada udara Yang masuk Jadi tetap Dipokus Di packaging Yang rapi Yang memang Standart Masuk Kulkas Suhu ciler Aman Oke Samhardi Kemudian Bagaimana cara Memasarkan jambu kristal Hasil panen Dengan efektifnya Sejauh ini Di bumi aja Sejahtera Pemasarannya Seperti apa Samhardi Oke Kalau di kami Memang pemasarannya Ada yang Masuk ke supermarket Ada yang Memang masuk Jalur wisata Ada yang Ada reseller Ada yang Dibuat olahan Semua ada B2B B2C Bahasanya kita Bisnis-bisnisnya Jalan Bisnis-bisnisnya Jalan Nah Penting Kita harus Memperhatikan Baunan pemasaran Sebenarnya Kita akan Distribusikan Kemana Keluar Jawa Ke Jakarta Ke Semarang Ke Bali Atau di lokal Malang Surabaya Ini ada Pikirkan Rantai pasokannya Jalur distribusinya Menggunakan apa Kapan Berapa lama Waktu perjalanannya Hal-hal seperti itu Yang menjadi kunci Di pemasaran Ada juga Pemasaran secara Digital atau online Bisa Akses Nanti bisa Bisa lewat sosmed Bisa lewati kamar Terus ada Di bunga jidolai Juga Artinya Pemasaran itu kan Sesuatu yang Menjadi hal yang Paling urgent Di dunia pertanian Jadi kalau kita sudah Panen banyak Harus punya market Jadi sejauh ini Tidak ada kendala Untuk pemasarannya Baik di Dalam kota Kemudian luar kota Atau luar negeri Tidak ada kendala Dan selalu Laris manis Alhamdulillah Memang berproses Kalau ngomong hari ini Kita tidak ada kendala Kendala kemarin Yang paling parah itu Waktu covid Iya kan Semuanya ada Kendala-kendala Sebelumnya Juga Masih membangun Ekosistem pemasaran Pun juga ada Hal-hal Dimana kita Benar-benar Mencari Pattern Atau Pola Yang sesuai Di bauran pemasaran Alhamdulillah hari ini Kita sudah Bisa melakukan itu Dengan Apa ya Smooth Ada tim marketingnya sendiri Di Bumi Aji Sejahtera Ada Ada mbak Distribusi dan pemasaran Kita ada Baik Samhati tentunya Dalam menjalankan bisnis Ada tantangan Dan peluang Nah untuk Di Bumi Aji Sejahtera Ini apa saja Tantangan Dan peluang Dalam budidaya Jambu Kristal Samhati Kalau tantangannya Memang ada beberapa hal Kalau kita meng-cluster Soal Hal yang berkaitan Pertanian Pasti dengan alam Kadang kita 2022 kemarin Mengalami masa Dimana Lanina Jadi Curah hujannya tinggi 2023 El Nino Iya kan Ini sampai hari ini saja Harusnya Ini sudah setiap hari hujan Tapi kan masih Hujan Nah itu kan Permaruh terhadap Tanaman 2024 Ada namanya El Nino Gorilla Kalau kita ngomong El Classico Karena kemarin Nah ini mempupilkan El Classico Tapi prinsipnya adalah Hal yang berkaitan dengan eksternal Salah satunya dengan perubahan iklim Itu menjadi tantangan Ada lagi Mohon maaf Kalau kita setelah ngomong lingkungan SDM Kita Terus terang saja Berupaya dan berusaha Untuk Regenerasi petani Karena petani kami pun Hari ini Alhamdulillahnya Sudah Perimbang lah Untuk kita Bisa Punya Regenerasi petani 5 tahun yang lalu Cari usia petani Di bawah umur 30 Susah Susah ya Tapi sekarang Alhamdulillah sudah banyak Yang tertarik Iya Itu SDM Yang berikutnya Kompetensi SDM Makanya kami berharap Di Malang Raya Sini aja Gak usah jauh-jauh SMK SMK pertanian Itu Bisa menghasilkan SDM SDM yang punya kompetensi Sehingga Kebutuhan-kebutuhan Para petani Untuk SDM Itu benar-benar Terukur Oh Banyak lulusannya Yang punya Kompetensi Bidang apa saja Yang sesuai Begitu pula juga Peran dari Universitas Purbuan Tinggi Khususnya yang memang Punya fakultas pertanian Banyak-banyak kan Riset Dengan Masyarakat lokal Sehingga Hilirisasi risetnya Untuk UMKM Kalau untuk perusahaan besar Saya gak akan komentar Tapi untuk Skala UMKM Dan petani Itu penting Hilirisasi ke mereka Sehingga Banyak metode Dan teknologi Baru Yang bisa Meningkatkan Produktivitas Dan efisiensi Pertanian Kita Oke Jadi saya tertarik juga Petani muda Itu keren loh ya Pekerjaan yang keren juga loh Sam Hardy Ini semoga bisa mendongkrak Petani-petani milenial Dan zilenial Seperti itu Sam Hardy Oke kita lanjutkan lagi Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang lebih menarik Tapi tunggu dulu Sam Hardy Ada yang mau lewat Satu ini tetap dalam Program acara Ngobras Ngobrol Santai Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai Bersama saya Referensi untuk Anda Jadi datang aja Ke bumi aji Sejahtera Dan pemirsa Dama TV Karena program acara Ngobras ini Juga akan tayang Di Youtube Dama Televisi Saya mohon Untuk komen positifnya Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe Jadi Sam Hardy Boleh ya Yishel Pada teman-temannya Oh ya Assalamuala Mengenal bumi aji Sejahtera ini Oke kita lanjutkan lagi Sam Hardy Dengan pertanyaan saya Bagaimana cara Mengatasi kendala Dan kegagalan Dalam budidaya Jambu kristal Tentunya ada kegagalan ya Sam Hardy ya Ada keberhasilan Ada kegagalan Nah ini bagaimana Mengatasi kegagalan Tersebut Sam Hardy Kita harus mengklaster dulu ya Risiko-risiko Ada risiko Karena budidaya Berarti di sektor produksinya Iya Ada risiko di hilirnya Paling gampang Di situ aja Kalau ngomong budidaya Biasa jadi Kegagalan panen itu Karena ada Ada bencana alam Mungkin Ada kegagalan Karena hama dan penyakit Tadi yang kita bahas Ada yang Ternyata Tenaga kerjanya Kurang cakep Atau tidak memiliki Kompetensi yang Mumpuni Nah itu akan Memengaruhi juga Logistiknya Pemubukannya Penterapan teknik Berdayanya Itu kalau tidak Di upgrade Berdasarkan kebutuhan Dari Kesesuaian Kesesuaian Dari alam Itu akan Ada banyak Kenala Ada yang Kegagalan Karena bisnisnya Karena marketnya Mungkin Jadi Tidak dipikirkan ini marketnya Sehingga ketika Panen Distribusinya Dan pemasarannya Terhambat Atau terganggu Ada juga yang Mohon maaf Karena kurang daya saing Jadi ada dari beberapa daerah Harganya Diderotkan Turun Karena Oversupply Kalau kami Tidak akan bermain Di situ Silahkan Yang mau bermain Di situ silahkan Saya pastikan Itu hanya menunggu Waktu untuk kehancurannya Ya Karena apa Sudah tidak realistis Dari HPP saja Sudah tidak realistis Otomatis Petaninya Juga akan Merugi Kalau Mohon maaf Kalau yang bagian distribusi Bagian yang memasarkan Dia tidak ikut nanam Dia hanya Mendistribusikan Yang dia hitung adalah Saya transportasi dapat Saya Jualan dapat Marginnya Sudah Tidak Pikirkan Akhirnya yang dilugikan Adalah petaninya Silahkan bermain Seperti itu Makanya Peran milenial Dan silenial Hari ini Bisa Bermain juga Di sektor Pemasarannya Anak-anak Sekarang bikin konten Enggak usah nunggu Buah jambunya Panen Belajarnya Enggak aja Di konten Monetisasi Harus ini Ini Sekarang semuanya bisa Makanya Peran silenial Itu ada Di situ juga Nanti Kalau sudah berjalan Baru ke sektor Dan diharapkan Dengan mengetahui Hulu Sampai hilirnya Pertanian Itulah Yang menjadi Kunci Dari Kesejahteraan Makanya Nama kami Bumi Aji Sejahtera Bumi Aji Yang Sejahtera Untuk semuanya Saya lihat Di sini Untuk pegawai Ini Milenial Silenial Samhardi Jadi ada Yang Milenial Silenial Yang kolonial Semua ada Di sini Yang Intership Magang Semuanya Ada Di sini Jadi Saya lihat Tadi Mudah-mudah Sekali Jadi luar biasa Sekali Energinya Agak mudah Dalam hal Pertanian Samhardi Dan Samhardi Ini Support mereka Insyaallah Gitu Selalu support Saya lihat Penghargaan Penghargaannya Kemudian Dalam bentuk Terima kasih Saya lihat Banyak sekawin Di belakang Samping Terima kasih Samhardi Jadi sosok Inspiratif Sama-sama Saya ingin Belajar juga Tentang pertanian Silahkan Kelas di sini Oke Pertanyaan saya Selanjutnya Apa saja Kiat untuk Meningkatkan Semangat Dan motivasi Dalam Bercocok Tanam Sesuai Tadi Saya mau Bercocok Tanam Bagaimana Untuk Meningkatkan Semangat Dan motivasi Untuk Bercocok Tanam Kalau Ana Zilenial Sekarang Genzi Itu secara Prinsip Sesuatu yang Cuan Dia pasti suka Sesuatu yang Cuan Kayaknya Tidak ada Genzi saja Seperti kita Millenial pun Seperti Kolonial Apalagi Proses-prosesnya Memang Motivasinya Yang pertama Bangun Ekosistem Usahanya Cluenya ada Disitu Ekosistem Bisnisnya Dibangun Hari ini Dengan Market yang Sangat Dinamis Sangat Bebas Banget Ya Dinamis Kita harus Banyak-banyak Kolaborasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Untuk Meningkatkan Power Ya Posisinya Produk Brand Awareness Dibangun Itu Dengan Pola-pola Kolaborasi Dan Dengan Sektor Bisnis Government Akademisi Agregator Media Komuniti Itu Bangun Semua Membentuk Sebuah Pentahelix Kolaborasi Motivasinya Ada disitu Sehingga Seperti Di tempat Ini Kami Dengan Petani pun Banyak Petani Mitranya Sehingga Sublinya Dari Petani Mitra Kita Berdayakan Saling Berdaya Empowering Terus Kita Pasarkan Ke Supermarket Itu Adalah Dengan Bisnisnya Melakukan Riset Sampai Menemukan Teknik Budidaya Yang Tepat Peskapanen Yang Benar Dengan Riset Dan Kami pun Juga Masuk Dalam Komunitas Ada Komunitas Untuk Petani Ada Petani Milenial Untuk Startup Kita Juga Ada Jagoan Ekosistem Macem-macem Kami Juga Berkolaborasi Dengan Plut Pusat Layanan Usaha Terpadu Kami Juga Berada Di Komite Ekonomi Kreatif Kota Batu Hal Seperti Itu Kita Harus Bergerak Semuanya Apapun Yang Untuk Kebaikan Menjadi Motivasi Kita Mengembangkan Usaha Ini Menciptakan Lapangan Pekerjaan Adalah Impact Yang Sudah Kita Kerjakan Membangun Pemberdayaan Ekonomi Adalah Impact Yang Kita Lakukan Apakah Di Dusun Banaran Ini Sam Hardi Juga Memberdayakan Masyarakat Sekitar Begitu Alhamdulillah Seperti Khususnya Di Desa Bumi Haji Ada Kejabatan Bumi Haji Ada Beberapa Desa Seperti Hari ini Tadi Ada Empat Petani Yang Sudah Mengirimkan Produknya Jambu Kristal Ada Yang Dari Kiripurno Ada Yang Dari Bumi Haji Sendiri Macem-macem Seperti Jadi Ada Kebermanfaatannya Sam Hardi Dengan Adanya Bumi Haji Sejahtera Ini Insya Allah Seperti Saya Doakan Selalu Sukses Sam Hardi Amin Amin Baik Cluenya Apapun Jenis Produknya Produk Pertanian Oke Specially Disini Memang Jambu Kristal Yang Pertama Harus Tahu Pasarnya Di mana Itu Penting Cluenya Disitu Yang Kedua Manajemennya Yang Ketiga Literasi Keuangan Itu Suga Alah Penting Kiat-kiatnya Diliterasi Keuangan Sektor Pembiayaan Kita Harus Benar-benar Mempelajari Itu Dan Berkolaborasi Bekerjasama Dengan Sektor Pembiayaan Bisa Menggunakan Akses GUR Dan Yang Lain Nah Dalam Kiat-kiat Seperti Itu Mbak Memang Apa Ya Ini Semua Proses Tidak Bisa Instant Sehingga Kita Harus Membangun Visi Visioning Yang Besar Untuk Membangun Sebuah Peta Jalan Bisnis Kita Usaha Kita Ini harus Dibangun Ini peta Jalannya Target Tiga Tahun Kedepan Lima Tahun Kedepan Bagaimana Apa saja Yang harus Kita Kerjakan Kita Komunikasikan Ke resources Kita Dengan Siapa Ke Activity Kita Dengan Siapa Segment Customer Siapa Value Proposition Bagaimana Itu harus Kita Buat Sehingga Dengan Ecosystem Itu Kita Akan Tahu Sebenarnya Dimana Posisi Usaha Kita Secara Apa ya Grafik Usaha Itu Kita Berada Di Bahasa Anak Sekarang Kuadran Berapa Ini Nah Kayak Gitu Jadi Mengembangkan Mengembangkan Terus Sampai Pada Titik Dimana Kita Bisa Memperdayakan Oke Jadi Ngobrol-ngobrol Dengan Sam Hardi Ini Tidak Hanya Ngobrol Seputar Petanian Tapi Juga Bisnis Loh Ya Baik Sam Hardi Selanjutnya Sebagai Closing Statement Mohon Dijawab Apa Saja Contoh Keberhasilan Dan Kisah Inspiratif Dari Petani Jambu Kristal Silahkan Pada Pemirsa Damat TV Ya Alhamdulillah Kami mulai Tahun 2012 Sobat Damat TV Saya Sarjana Teknik Saya kuliah Di Universitas Brawijaya Dulu Saya Di Teknik Mesin Jadi Kalau Ditanya Gimana Inspirasinya Di Jadi Petani Kayak Exident Saya By Design Jadi Orang Tua Saya Almarhum Bapak Haji Mamuk Zali Beliau Ini Sebagai Kepala Sekolah SMK Pertanian Sebenarnya Nah Itu Menginspirasi Kita Khususnya Saya Ternyata Sektor Pertanian Beliau Sampat Ngomong Ada Lima Usaha Yang Tidak Akan Legang Oleh Waktu Ini Sebelum Terjadi Covid Yang Pertama Pasti Usaha Bidang Kesehatan Yang Kedua Pangan Yang Ketiga IT Yang Keempat Baru Ngomong Manufaktur Dan Yang Lain Energi Dan Manufaktur Ini Menarik Pangan Nah Dalam Hal Seperti Itu Akhirnya Saya Pun Resend Dari Pekerjaan Masuk Di Dunia Pertanian Dengan Skema Yang Lebih Profesional Sehingga Dalam Kesempatan Yang Berbagai Ini Saya Rahmat Gargianto Dari Bumia Sejahtera Mengajak Khususnya Anak Muda Di Malang Raya Sektor Pertanian Itu Masih Memungkinkan Untuk Kita Mengembangkan Lebih Besar Selama Itu Dikerjakan Secara Profesional Punya Nilai Tambah Sehingga Kita Bisa Bersaing Di Kancah Nasional Maupun Internasional Terima Dari Bagaimana begitu? Langsung saja ya Klik yang ada di bio ya Bumi Aji ya Bumi Aji.id Sam Hardy Terima kasih di suasana yang luar biasa ini Saya bisa ngobrol-ngobrol yang bermanfaat tentunya Oh ya sama-sama mbak Iya sama-sama Kemudian saya juga mendapatkan inspirasi Edukasi terkait pertanian dan tentunya bisnis Saya doakan Sam Hardy Sukses selalu Dan selalu bermanfaat Untuk semua orang Amin Sampai jumpa di episode mendatang Kita boleh ya datang-datang ke sini lagi Oh sangat boleh Ya ingin juga belajar tentang pertanian dan bisnis Amin Terima kasih Sam Hardy Sukses selalu Sukses selalu Ya sama-sama Baik pemirsa depan TV itu tadi Perbincangan saya dengan Sam Hardy Beliau merupakan founder dari Bumi Aji Sejahtera Kalau Anda ingin datang ke Bumi Aji Sejahtera Langsung saja Anda datang ke Jalan Dewi Mutmainah Dusun Bandaran Kecamatan Bumi Aji Kota Wisata Batu Akhir kata saya Anisha Nailah Besertaku yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas kebersamaan Anda Daumat TV selalu daumai di hati Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan